Sejumlah ruangan di gedung DPRD-DKI Jakarta telah disegel KPK. Salah satunya ruangan Ketua Komisi D bidang pembangunan DPRD-DKI Muhammad Sanusi. Selain itu KPK juga menyegel ruang kerja Wakil Ketua DPRD-DKI Muhammad Taufik. Ruangan Sanusi yang berada di lantai satu gedung DPRD-DKI disegel KPK. Pintu ruangan dalam kondisi tertutup, garis batas KPK melintang di sepanjang pintu. Menurut salah satu pekerja di gedung DPRD, ruangan itu biasanya digunakan untuk rapat. Tak hanya ruang Ketua Komisi D bidang pembangunan DPRD-DKI Muhammad Sanusi, KPK juga menyegel ruang kerja Wakil Ketua DPRD-DKI Muhammad Taufik. Ruang kerja Taufik berada di lantai 9 gedung DPRD-DKI Jakarta, Jalan Kebun Sirih. Ruang pemantau CCTV di lantai dasar pun ikut disegel oleh KPK.